Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Para pria suku Kazak sejak masih muda sudah menjadi pawang bagi burung elang yang juga usianya masih muda Mereka akan melatih burung elangnya untuk berburu Sekaligus membangun ikatan batin Seiring berjalannya waktu Sang pria dan elang yang sudah dewasa dan matang akan siap maju ke medan perburuan Elang akan mengambil ancang-ancang dari tangan pawangnya Lalu meluncur untuk menangkap mangsa Mangsa yang dikejar adalah rubah yang bulunya dipakai untuk menghangatkan badan Marmut Burung hantu hingga serigala Tentu saja mangsa yang ditangkap adalah Untuk makanan suku Kazak Untuk kelangsungan hidup Dalam video ini terlihat salah seorang dari suku Kazak membawa erang yang ia latih selama ini untuk berburu Ia melihat ada seekor rubah yang sedang berlarian di atas salju Tanpa menunggu lama ia pun langsung menugaskan si elang untuk memburunya Dan dengan sangat mudah si burung elang mendapatkannya Di video lain ada seekor burung elang yang memburu babi hutan Pada suatu hari Seekor babi hutan tengah berada di pegunungan es Saat itu suku Kazak sedang berburu untuk mencukupi kebutuhan makan mereka Tidak membuang waktu Elang yang ada di tangannya langsung diterbangkan untuk menerkam babi hutan Bukan hal yang sulit untuk elang menaklukkan babi hutan Burung elang yang dilatih suku Kazak ternyata bukanlah yang jantan Melainkan yang betina Ternyata elang betina dinilai sebagai pemburu yang agresif Dan badannya lebih berat dibanding elang jantan Waktu pelatihan antara pawang dan elang pun tidaklah sebentar Perlu waktu bertahun-tahun Agar si elang dapat patuh, jinak dan berburu dengan tepat Menariknya, elang yang digunakan untuk berburu ujung-ujungnya Akan dilepas ke alam liar setelah mengabdi selama 10 tahun Bagi suku Kazak Itu adalah suatu penghormatan bagi burung elang Bagi traveler yang melancong ke pegunungan Atai Bayan Olgie Silahkan melihat suku Kazak dengan burung elangnya dari dekat Mereka terlihat gahar dan gagah Dengan kostum dan tampilan burung elang yang besar Namun sayang, tradisi ini mulai ditinggalkan Oleh generasi-generasi muda suku Kazak Yang memilih hidup di wilayah perkotaan Dan menurut kepercayaan orang setempat Elang adalah sahyap dari orang-orang Kazak Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like, subscribe dan komen Terima kasih dan salam lestari Terima kasih telah menonton!